Ini di Kopang Di Kapan? Di mana ibu nih? Batu nasi Dingin banget Halo sahabat youtube, jumpa lagi dengan saya Ian Asmara, apa kabarnya kamu sahabat? Rindu banget jumpa lagi bersama Ian ya sahabat Hutan, bonsai, fatum, nasi Oh iya, gimana kabarnya kamu? Semoga Ian jumpai semua sahabat dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu Amin, amin Pohonnya sampai sudah ditumbuhi Bermacam-macam Tumor kecil ya, bilang suplir-suplir kecil kayak gini Anggrek-anggrek hutan Sahabat ini Bapak Matios Amin, beliau adalah penerus Raja Molok Liau adalah cucu dari Raja Molok Dan kalau mau dibilang, fatum nasi ini ada di genggamannya Ceraton, kemudian ke Pasan Madiaboro, ke Pasan Madiaboro, nanti ke Borbon Wah, sudah dicobat Makanya mau permisi Bapak atau hutan ke Borbon Paknya ada banyak yang Iya, kata ngalir-ngalir panur Bapak itu Nanti, orang pasti solo kok, tapi diwacing nanti Ya, jangan tahu yang nanti mau Bapak yang punya Fatum Nasi, jadi buat sahabat-sahabat yang mau dekatan ke Fatum Nasi atau khususnya mau ke Butis harus mengecewa dulu ke Bapak, ke Beliau, karena Beliau ini salah satu Raja Fatum Nasi juga di sini. Saya cucu dari Raja ya Bapak ya? Saya cucu dari Raja, Raja Molok. Jadi wajib untuk ke sini harus permisi supaya kita bisa mendapatkan apa istilahnya kebaikan luar dari Bapak, selesai ke sana aman Bapak. Ketula di sini adalah pusat informasinya. Jadi kalau mempahami bahwa orang dari luar, mereka kadang-kadang kalau tamu kasih jatuh bareng, bareng seperti HP, bareng-bareng PTU, Mereka Pemadu tadi ini sudah ambil dan dia sudah lari dari pusat informasinya sebenarnya di sini. Jadi teman-teman tahu tidak yang bisa mendaki Gunung Mutis? Nah ini, beliau arah dari Bapak. Dan saya mau ngomong-ngomong, bukan bisa karena apa, saya punya bukti-bukti secara sebelah ada di gunung ini. Dan yang dapat dikonsumsi oleh Sibuan Negeri, Mujiswa itu saya punya sumber mata air di tua. Iya. Jadi jangan bandel kalau lihat ke sini, harus lebih sering dapat. Gitu ya. Maksudnya saya mungkin lanjut, Bapak. Tapi kan banyaknya kalau datang, sehingga ini rupu-rupuak. Pemadu ini burungnya di Muti. Tapi saya yang kasih turun untuk modifikasi di sini. Supaya saya tertulis kalau orang kecah, kalau betul ini dapatkan. Ya. Maksudnya ini. Terima kasih ya. Bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, ya. Apasak-apasak, ya. Terima kasih. Terima kasih. Kawan-perempuan. Terima kasih. Tidak, ya. Ya saya. Terima kasih. Kini Ian ajak semua sahabat melihat-lihat keindahan hutan bonsai yang berada di kaki Gunung Mutis. Lihat saja pahatan alam pepohonan kerdil yang usianya sudah beratus-ratus tahun, sungguh melengkapi hutan lindung di kaki Mutis ini. Sampai di taman bonsai, cuma dia agak ke bawah sana, jadi kita mungkin lihat senang banget. Makan dulu sayang. Makan dulu sayang. Aduh senengnya anak saya ya Allah. Aduh seneng. Aduh seneng. Aduh seneng. Sampai di sini bagaimana pendapat mbaknya? Gokil guys. Karena medannya itu sangat menyeramkan guys. Jadi kita disarankan untuk menggunakan kendaraan yang? Minjami. 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 Terus melihat suasana alamnya kebun bonsai, kebun bonsai kayak gini pendapatnya. Oke, ngajakan untuk masyarakat Kota Kupang dan sekitarnya untuk berkunjung ke sini. Teman-teman harus ke sini kalau nggak nyesal. Ini karena cuma ada satu di Nusa Tenggara Timur, bonsai yang udah berpuluh-pulan tahun dan semuanya ada di sini guys. Selamat berkunjung. Selamat berkunjung. Siapa coba yang jika di alam seaduhai ini tidak segan-segan untuk beraksi di spot cantik seindah ini? Sayang kalau nggak dieksplor tuntas-tas-tas. Itu tandanya jiwamu bersyukur. Kita nikmati, datang ke saat ke Fatum Nasi di bulan Juli seperti ini. Masih hujan ya di sini. Ini indah sekali, saya paling suka spot yang ini ya Allah. Ini bonsainya cantik banget, asli. Ranting-rantingnya juga sudah pada banyak lumutnya. Ada anggrek-anggrek hutan seperti ini, tapi belum berbunga. Karena memang kayaknya masih musim penghujan. Jadi sepanjang masuk di Fatum Nasi tadi, belum kami jumpai bunga Dahlia dan juga bunga Amarilis ya. Karena biasanya kalau di musim panas, musim semi itu Amarilis sudah pada berkembang gitu. Ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Karena memang hutan ini, hutan dosa ini sangat berlindungi oleh masyarakatnya. Dan juga tadi Sudarian ajak semua pemirsa untuk berjumpa dengan Bapak Matius Amin. Beliau adalah tulang langsung dari Raja Molo. Jadi sekarang mereka, kalau saya mau bilang, dia juga adalah Raja Fatum Nasi. Badi orangnya ramah banget. Dan di spot kesat rumah beliau itu disiapkan beberapa peminapan. sederhana dan cukup lengkap dengan fasilitas-fasilitasnya. Jadi bagi sahabat-sahabat yang ingin berkunjung ke area Fatum Nasi ini, jangan sampai lewatkan untuk berkunjung ke hutan bonsainya. Karena disini Anda akan menemukan pemandangan yang luar biasa sekali. Jadi serasa kita dihipnotis dengan Alam. Indah sekali. Ada anggrek hutan. Tapi belum pada berbunga. Ranting-ranting yang ditumbuhi dengan humus. Atau lumut. Bagus banget. Cantik. Akarnya yang memuat mencengkeram tanah. Jangan lupa. 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 selamat menikmati 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 tetap basah terus nih hutannya yang yang suka ada di depan selamat menikmati tekstur pepohonan yang mengagumkan dengan ranting-ranting kokoh yang diselimuti berbagai tumbuhan kecil seperti suplir, anggrek hutan, lumut dengan berbagai warna semakin menambah eksotika alam raya fatum nasi mutis rindanya bonsai-bonsai ini benar-benar bukti alam yang menggoda mengajak kamu-kamu untuk bersuah foto dan mengabadikannya berkunjunglah ke spot yang cantik ini ya dan yang jamin begitu meninggalkan lokasi ini serasa diri kita dicas seger kembali dan selamat beraktifitas lagi jangan lupa untuk berkunjung ke hutan bonsai fatum nasi mutis sayang jika tidak mengunjunginya karena jika berada di alam ini kalian seakan lupa kalau berada di surga dunia oke semoga sedikit bisa berbagi informasi ya untuk semua sahabat yang hobinya menjelajah keindahan milik Tuhan yang tak terbantahkan di Nusa Tenggara Timur terima kasih kepada Tuhan yang Maha Esa dan Pengasih sepanjang perjalanan Ian selalu dalam perlindungannya amin saya Ian Asmara tidak lupa mengucapkan selamat berkunjung ya ke hutan bonsai nan cakep ini jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya sahabat terima kasih dan tunggu keseruan kami berkeliling Nusa Tenggara Timur ya yudada bye-bye miss you love you all sahabatku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati